Sering diterpai Sumain Serong, Nagita Slovina curhat perubahan sikap Profi Ahmad Diranja. Ashanti langsung istighfar, kenapa sih lu? Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Tak bisa dipungkiri bila Raffi Ahmad Acapkali diterpai Sumain Serong selama membina biduk rumah tangga dengan Nagita Slovina. Mulai dari Ayu Tingting, Nita Gunawan hingga manajer keuangannya sendiri, Mimi Bayu. Isu perselingkuhan Raffi Ahmad yang mencuat pun cukup menghebohkan publik. Namun di samping itu banyak yang memuji Nagita Slovina sebagai istri yang begitu sabar menghadapi kelakuan suaminya. Di samping itu, Nagita Slovina pernah cuhat soal perubahan sikap Raffi Ahmad saat diranjang. Hal itu diungkap Nagita saat berbincang dengan Ashanti dan juga Aurel Hermansyah di Youtube. Mulanya Aurel menguji kekompakan Raffi dan Nagita sebagai pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun membina biduk rumah tangga. Aurel lantas meminta Raffi untuk menjelaskan kegiatan sang istri setiap bangun tidur. Untuk Raffi, hal pertama yang gigi lakukan saat bangun tidur adalah tanya Aurel. Raffi lantas menuturkan tiga kebiasaan Nagita saat bangun tidur. Dia tanya handphone ke toilet atau enggak pelukin Raffi. Udah itu aja antara tiga itu tutur Raffi Ahmad. Raffi lantas mengeluh karena tak pernah dipeluk oleh sang istri. Gue enggak pernah dipeluk karena gue udah pergi duluan tiap pagi. Jelasnya kesal. Nagita lantas membanta dan mengatakan bahwa Raffi lah sifatnya berubah saat keduanya diranjang. Diakui Nagita, Raffi yang selalu menolak ketika hendak dipeluk. Orang lagi capek, lagi tidur peluk-peluk. Ngapain sih orang lagi tidur? Kata Raffi. Ashanti yang mendengar pengakuan Raffi tampak tersulut rasa kesalnya. Kenapa sih lu enggak mau dipelukin gigi? Dipeluk istri kan sayang. Timpal Ashanti ikut kesal. Sultan Anara itu lantas membeberkan alasannya yang enggak dipeluk saat tengah istirahat. Bukan, aku kan kalau lagi tidur pengen istirahat jangan diganggu. Kan kadang dipeluk sumpah jelas Raffi. Astagfirullah lazim seru Ashanti. Maksudnya kan lagi pengen tidur tiba-tiba dipeluk kayak ketindian gitu. Saut Raffi Ahmad. Sikap Raffi dinilai sangat berbeda dari masa pacaran dulu. Peluk sekarang mah udah enggak mau dipeluk dianya. Kalau Raffatar dicari dong. Kalau aku mah enggak pernah tukas Nagita hingga Ashanti geleng-geleng kepala. Sikap Raffi. 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 Jadi kamu gak cinta aku? Pertanyaan Rafi Ahmad pada Nagita Slavina ini sukses bikin gigi kelimpungan Ekspresi Ibunda Rafatar auto jadi sorotan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina kini kembali jadi perbincangan publik Pasalnya pertanyaan Rafi Ahmad pada Nagita Slavina ini sukses bikin gigi kelimpungan Bahkan ekspresi Ibunda Rafatar langsung berubah drastis negara pertanyaan Rafi Ahmad Sudah bukan rahasia lagi bila Rafi dulunya merupakan seorang playboy Bagaimana tidak bapak dari dua orang anak ini dulunya demenggong tak ganti pacar Hal ini dikarenakan ketampanan Rafi yang mampu membius banyak perempuan Hingga bertekuk lutut akan pesanannya Sebelum menikah dengan Nagita Slavina, Rafi Ahmad diketahui sempat menjalin hubungan asmara Dengan Yunisya Rabunga Zainal Velovevexia Hingga tias mirasi Meski dulunya seorang playboy, Rafi Ahmad kini sudah menemukan cinta sejatinya Yakni Nagita Slavina Seperti diketahui, Nagita Slavina resmi dinikahi oleh Rafi Ahmad pada 17 Oktober 2014 lalu Kini Rafi Ahmad dan Nagita Slavina sudah hidup bahagia Meski kadang diperpak isu tak sedap dalam rumah tangga mereka Namun gosip tersebut tampaknya tak menggoyahkan cinta kejuannya Kebahagiaan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina terasa lengkap dengan hadirnya seorang putra bernama Rafatan Malik Ahmad Dan Rayanza Malik Ahmad Baru-baru ini Sang Sultan Andara mendadak lontarkan semua pertanyaan pada Nagita Slavina Namun pertanyaan Rafi Ahmad itu langsung buat ekspresi dari Nagita Slavina berubah drastis Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram Dalam unggahnya akun tersebut membagikan cuplikan podcast Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Pada video tersebut, Nagita Slavina mendadak singgung soal menikah yang bukan karena cinta Kadang-kadang tuh kita tuh menikah bukan karena cinta Karena gak sengaja ujar Nagita Slavina Mendengar pernyataan dari Nagita Slavina, Rafi Ahmad auto kaget bukan main Bahkan Sang Sultan Andara melontarkan pertanyaan dan tak terduga pada istrinya Hah? Jadi kamu gak cinta sama aku? Tanya Rafi Ahmad Mendengar pertanyaan dari Rafi Nagita Slavina auto kelimpungan Bahkan ia mendapat desakan dari Rafi Ahmad mengenai rasa cintanya pada sang suami Loh, bukan kan gini ini kita tentang kita saat Nagita Slavina Tapi cinta gak sekarang? Jujur, tanya Rafi Ahmad lagi Kan kisah tuh bukan karena kita saling cinta, jawab Nagita Slavina Tapi sekarang cinta gak sama aku, desak Rafi Ahmad pada istrinya Yaudah kita nikah jadinya kebentuk satu sama lain gitu kan, seru Nagita Slavina Tak kunjung mendapat jawaban dari Nagita Slavina, Sang Sultan Andara malah mengakui Bahwa dirinya saat ini cinta mati pada sang istri Dan langsung diamini oleh Ibunda Rafathar Tapi kamu udah cinta? Kalau aku udah cinta, aku mah cinta Uka perlahi Ahmad Iya-iya, amin Saud Nagita Slavina Sampai jumpa! Jangan lupa subscribe dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton